Setelah menahan lima tersangka tadi, tim subdit Tigo Tipikor Direkturat Resesi Kriminal Khusus Polda Jambi dalam pekan ini akan melakukan pelimpahan tahap 2 ke JPU. Sekarang kita sudah tahu pelaku-pelakunya lor. Kita tengok pantauannya, di pantauan, Bang Jek. Setelah melakukan penahanan, tim penyidik Tipikor Direkturat Resesi Kriminal Khusus Polda Jambi akan melimpahkan lima tersangka korupsi puskesmas pungku ke Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Pelimpahan tahap 2 tersebut rencananya akan dilakukan dalam pekan ini. Pelimpahan ini dilakukan karena berkas tersangka dinyatakan lengkap dan dalam waktu dekat tersangka akan menjalani proses persidangan. Setelah kami memangani, memproses, melengkapi apa yang kurang asal permasinan JPU setelah P21, rencana kami dalam minggu ini diserahkan tahap 2 ke Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Dalam perkara ini, korupsi pembangunan puskesmas pungku menyebabkan kerugian negara mencapai 6 miliar rupiah lebih dari 7,2 miliar dana pembangunan. Kerugian ini berdasarkan audit BPKP dan ahli bangunan yang menilai bahwa pembangunan puskesmas pungku berstatus totalus, di mana tidak sesuai persyaratan beton dalam kontrak. Dimas Anjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!